Asmara berdarah, jilid 40. Dugaan Hui Song memang tidak banyak selisihnya dengan kenyataan yang sebenarnya. Kedatangan Hui Chu Chin Jin dan Kang Tau Lomo ke markas San Hai Koan itu disamping untuk berunding di mana kedua orang kakek itu membongkar keadaan diri Chia Hui Song. Juga dua orang kakek itu diutus oleh Raja Iblis untuk mengundang Ji Chiang Kun agar pada malam itu juga datang menemui Raja Iblis pada suatu tempat tersembunyi tidak jauh dari San Hai Koan. Setelah dia memanggil para perwira pembantu dan kepercayaannya, lantas memberitahu kepada mereka agar mulai saat itu juga mereka semua mengamat-amati semua gerakan gubernur itu, Ji Chiang Kun lalu berangkat naik kuda bersama dua orang tamunya. Dia tidak membawa pengawal karena memang tidak boleh sebarang orang datang menghadap Raja Iblis. Sebenarnya tadinya Mokul juga diundang. Akan tetapi mengingat bahwa orang Mongol itu sedang dalam keadaan terluka dan tak dapat berjalan, maka yang berangkat hanyalah Ji Chiang Kun saja bersama dua orang tokoh Chapsa Kui itu. Malam itu terang bulan dan tiga orang yang menunggang kuda itu berhenti pada sebuah lereng bukit. Dua orang kakek itu kemudian memberi isyarat kepada Ji Chiang Kun supaya menghentikan kuda masing-masing, lantas menambatkan kuda mereka itu pada batang pohon. Dari sini kita harus berjalan kaki dan jangan sekali-kali mengeluarkan suara, kata Hui Tsu Chin Jin berbisik. Lihat saja isyarat tangan kami. Kalau berbicara sebelum ditanya, dapat mengakibatkan bencana, kata pula Kang Tau Ngomong. Mendengar ucapan kedua orang kakek itu dan melihat sikap mereka seperti orang yang sangat takut, diam-diam Ji Chiang Kun bergidik. Dia sendiri belum pernah bertemu dengan Raja dan Ratu Iblis, dan dia hanya mendengar bahwa Raja Iblis adalah seorang pangeran yang bernama Toan Jitong dan bahwa tokoh ini mempunyai ilmu kepandayan yang tidak lumrah manusia dan mempunyai watak yang amat aneh dengan Wibawam lebih kaisar sendiri. Sesudah mereka berjalan kurang lebih setengah jam lamanya, menyusup-nyusup melalui semak-semak belukar, akhirnya mereka sampai di sebuah lereng terbuka dan dari jauh, di bawah sinar bulan Purnama, nampaklah tembok-tembok nisan kuburan berjajar-jajar. Dua orang kakek itu berhenti memandang ke arah tanah kuburan itu dan ketika Ji Chiang Kun memandang kepada mereka, dua orang itu tanpa berbicara menuding ke arah tanah kuburan itu. Di sanakah Ji Chiang Kun berbisik? SSSS Tete Hui Tsu Chin Jin menegur dan menaruh telunjuk ke depan mulut, lalu mengangguk membenarkan. Mereka lalu maju lagi, berjalan perlahan-lahan menghampiri tanah kuburan yang sudah nampak dari jauh itu. Pada saat mereka tiba di luar tanah kuburan, tiba-tiba dua orang kakek itu memegang lengan Ji Chiang Kun dan memberi isyarat agar diam dan tak mengeluarkan suara, mereka hanya memandang ke depan. Panglima itu lalu ikut memandang dan matanya terbelalak, wajahnya berubah pucat. Memang amat mengerikan apa yang terlihat olehnya di tengah kuburan itu. Biarpun sinar bulan redup, namun lambat laun matanya sudah terbiasa dan dia dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di tengah kuburan itu. Di antara kuburan-kuburan yang nampak sudah kuno dan tak terawat, nampak dua orang yang sedang berlatih ilmu kesaktian yang sangat luar biasa. Seorang di antara mereka adalah seorang pria yang rambutnya sudah putih semua, awut-awutan dan riap-riapan, jenggot dan kumisnya pendek, tubuhnya jangkung dan wajah yang tertimpa sinar bulan itu nampak seperti topeng saja, agak kehijauan dan dingin bagaikan muka mayat. Sepasang matanya yang kehijauan mencorong laksana metu harimau. Pakainya yang berwarna putih dan kuning itu longgar sehingga kedudoran. Usianya sukar ditaksir berapa karena biarpun rambutnya sudah putih semua, akan tetapi wajah seperti topeng itu sukar ditaksir usianya, mungkin saja 40 atau mungkin juga 60 tahun lebih. Dan orang ini sedang duduk di atas tumpukan tengkorak-tengkorak manusia. Sedikitnya ada 50 buah tengkorak yang ditumpuk berbentuk kerucut itu dan diakini duduk bersilah di atas tumpukan tengkorak itu. Baru duduk di atas tumpukan tengkorak itu saja sudah merupakan hal yang sukar dilakukan, karena tengkorak yang hanya bertumpuk-tumpuk itu tentu akan beruntung apabila di puncaknya diduduki orang. Akan tetapi kakek itu dapat duduk dengan tegak, bersilah dan matanya memandang tajam ke depan. Di hadapannya, terpisah kurang lebih tiga tombak, terdapat tumpukan tengkorak lain mirip seperti yang didudukinya. Dan di atas tumpukan tengkorak kedua berdiri seorang wanita, akan tetapi berdiri dengan kepala di bawah dan kedua kaki lurus ke atas. Wanita ini pun rambutnya putih riap-riapan. Pakaian serta wajahnya sama dengan yang pria, mukanya yang ada garis-garis cantik itu nampak dingin dan kaku. Dan pakaiannya juga longgar dan kedodoran sehingga karena dia berdiri jungkir balik di atas tumpukan tengkorak, jubahnya tersingkap ke bawah dan nampak celananya yang berwarna putih. Sudah selap terdengar suara yang halus akan tetapi mengandung getaran kuat dari pria yang duduk bersilah itu. Siap, jawab wanita itu dengan tubuh yang jungkir balik itu sama sekali tidak bergoyang. Mulai kata pula yang pria. Dua orang itu kini menggerakan sepasang tangan ke depan, dengan gerakan mendorong, dengan jari-jari tangan terbuka dan telapak tangan menghadap ke depan. Tar, terdengar suara ledakan di tengah udara antara keduanya seolah-olah ada suatu tenaga tak nampak yang saling bertemu dan beradu di udara. Dan mereka berdua melakukan adu tenaga ini berulang kali. Setiap kali tentu terdengar suara ledakan itu, akan tetapi kini setiap ledakan makin mendekati si wanita, seolah-olah tenaga yang bertemu itu kini tidak seimbang lagi dan tenaga si wanita terpukul mundur. Tar, jagalah ini tiba-tiba si pria berseru dan kembali mereka saling dorong. Tar, beruk. Tubuh wanita itu jungkir balik meloncat ke atas dan tumpukan tengkorak yang tadi terinjak kepalanya itu berantakan, dan ada beberapa buah tengkorak yang pecah berhamburan seperti diterjang tenaga yang luar biasa dasyatnya. Tenagaku masih kurang kuat wanita itu menarik nafas sesudah dia turun dan berdiri tak jauh dari pria yang masih duduk bersila itu. Siapa bilang? Engka sudah kuat sekali dan hampir aku tidak tahan. Lihat ini. Dia pun melayang turun dari atas tumpukan tengkorak dan begitu menendang, tumpukan tengkorak itu berantakan dan ada empat buah tengkorak yang berada paling atas, remuk menjadi debu. Melihat pertunjukan yang seperti sulat atau sihir itu, diam-diam Ji Chiang pun menjadi amat terkejut, meri dan juga gentar hatinya. Apalagi ketika tiba-tiba dua orang berambut putih itu menoleh ke arah mereka. Majulah kalian wanita itu berseru sambil menggapai dengan jari-jari tangannya yang berkuku runcing. Hui Tsu Chin Jin dan Kang Tau Lomo segera maju, sedangkan Ji Chiang Kun mengikuti dari belakang. Dua orang kakek itu menjatuhkan diri berlutut di depan Raja Iblis, dan Panglima itu yang merasa bahwa dia hanyalah sekutu, bukan anak buah sepasang Iblis itu, hanya menjura dengan hormat. Inikah Ji Chiang Kun dari San Ha'ai Kuan tanya wanita itu yang bukan lain adalah Ratu Iblis. Seperti biasa, dialah yang menjadi juru bicara suaminya, adapun Raja Iblis hanya berdiri memandang dengan sepasang matanya yang mencorong kehijauan. Benar, To'aniyo, saya adalah Ji Sang Ki, Panglima di San Ha'ai Kuan. Saya datang memenuhi undangan ongnya melalui Chin Jin dan Lomo. Raja Iblis memberi isyarat kepada mereka semua untuk duduk di atas tanah, adapun dia sendiri duduk di atas tumpukan kecil tengkorak. Istrinya duduk pula di atas tumpukan kecil tengkorak, sedangkan dua orang kakek pembantu mereka itu pun masing-masing mengambil sebuah tengkorak untuk dijadikan tempat duduk. Ji Chiang Kun sendiri merasa ngeri kalau duduk di atas tengkorak manusia itu, maka dia hanya menduduki sebuah batu nisan. Ji Chiang Kun, terdengar suara Raja Iblis. Jarang sekali dia bicara, akan tetapi agaknya sekarang dia merasa betapa pentingnya merangkul Panglima ini untuk mulai menyalakan api pemerontakan. Apakah sewaktu-waktu benteng itu dapat kita kuasai? Agak lega rasa hati Ji Chiang Kun mendengar suara Raja Iblis. Ternyata suaranya halus dan bahasanya rapi seperti biasa dipergunakan para bangsawan atau orang terpelajar. Semuanya sudah saya persiapkan, Ong, ya. 10.000 prajurit yang tergabung dalam pasukan di benteng San Ha'i Ko'an, sebagian besar dikuasai oleh para perwira pembantu saya. Yang mungkin akan menentang tidak lebih dari 2-3.000 prajurit saja yang akan mudah diatasi. Akan tetapi kok Tai Jin sulit diajak berdamai dan tak mungkin mau bekerja sama. Dari dialah mungkin datangnya tentangan dan halangan. Kekuatannya tanya Raja Iblis itu tenang. Lumayan. Ada seribu orang pasukan pengawal yang akan selalu membelanya. Apalagi baru-baru ini dia memperoleh seorang pengawal pribadi yang liai, Ji Chiang Kun berhenti karena pada saat itu Hui Tzu Chin Jin yang melihat keraguannya menyembung. Ong, ya, orang yang menjadi pengawal pribadi Kok Tai Jin itu sudah mengalahkan Mokul dan dia bukan lain adalah putera ketua Chen Ling Pai. Raja Iblis mengerutkan kedua alisnya sambil mengelus jenggotnya yang pendek. Hem, bukankah bin Motu dari Cheng Tao itu sudah memberikan janjinya akan membantu, dan juga menantunya, ketua Chen Ling Pai akan membantu pula apabila waktunya sudah tiba? Apakah keluarga itu akan melanggar janji? Hamba tidak tahu, Ong, ya. Akan tetapi kita memang tidak boleh terlalu percaya kepada orang-orang seperti ketua Chen Ling Pai itu. Apalagi bin Motu yang sudah lama mencuci tangan, tidak seperti dahulu ketika dia masih berjuluk Tung Hai Sian. Pemuda itu harus dibunuh dulu, juga kalau mungkin, secepatnya Kok Tai Jin yang menjadi penghalang itu harus dibunuh kata Raja Iblis kepada Ji Chiang Kun. Ji Chiang Kun mengerutkan alisnya. Maaf, Ong, ya. Saya sudah menyuruh anak buah untuk mengawasi pemuda si Chiang itu. Dan kalau perlu, kiranya tidak begitu sulit membunuhnya dengan pengeroyokan. Akan tetapi saya kira tidak bijaksana kalau membunuh Kok Tai Jin, bahkan akibatnya bisa amat merugikan. Mengapa? Seperti yang telah saya katakan tadi, Kok Tai Jin mempunyai pasukan pengawal yang setia kepadanya, kurang lebih seribu orang. Kalau saya menyerangnya secara berterang, tentu seribu orang pengawal itu akan memerontak dan melawan. Kalau sampai terjadi demikian, tentu 2-3 ribu orang pasukan yang belum dapat saya tundukkan itu akan bergabung. Hal ini akan menimbulkan perang sendiri dalam benteng dan biarpun kita dapat menang, namun tentu akan mengalami kerugian banyak pasukan. Jauh lebih baik kalau dapat kita pergunakan akal agar benteng jatuh ke tangan kita tanpa banyak korban, dan lebih baik lagi kalau kita dapat memaksa Kok Tai Jin menakluk kepada kita. Caranya? Dengan menawannya dan memaksanya Raja Iblis bertanya. Ji Chiang Kun menggeleng kepala. Biarpun dia seorang sipil, namun Kok Tai Jin memiliki hati yang keras. Andai kata dia ditangkap dan disiksa sekalipun, jangan harap dia akan mau menakluk. Akan tetapi, dia hanya mempunyai seorang i anak, yaitu anak perempuan yang baru berusia 10 tahun. Kalau kita menculik anak itu, besar kemungkinan dia mau tunduk dan menurut, demi keselamatan anaknya yang amat disayangnya. Bagus! Lakukanlah hal itu, Ji Chiang Kun. Ingat, kami tidak akan mau bergabung denganmu sebelum kau berhasil menguasai benteng San Ha'i Kuan. Setelah berhasil, barulah engkau secara resmi akan menjadi panglima besar seluruh pasukan kita dan kelak engkau tentu akan tetap menjadi panglima kerajaan baru kita. Wajah Ji Chiang Kun berseri gembira, membayangkan kedudukan yang kelak diperolehnya jika gerakan mereka berhasil. Dan dia yakin akan berhasil setelah bertemu dengan bekas pangeran yang sakti luar biasa ini. Setelah mengadakan perundingan dengan Matang dan Raja Iblis menyatakan siap membantu kalau terdapat kesukaran dalam pengambil alihan kekuasaan di San Ha'i Kuan itu, Ji Chiang Kun segera kembali ke San Ha'i Kuan, dikawal oleh dua orang kakek iblis. Sementara itu, Hui Song yang keluar dari kota San Ha'i Kuan dengan berkuda, ketika baru meninggalkan benteng itu kurang lebih sejauh 10 lih, dia mendengar suara derap kaki kuda dari belakang. Pemuda ini bisa menduga bahwa derap kaki banyak kuda itu tentulah pasukan dan kemana lagi malam-malam begitu ada pasukan membalapkan kuda mereka kalau bukan untuk mengejar dirinya. Dia sama sekali tidak merasa takut, akan tetapi karena dia sedang membawa tugas yang amat penting, dia tak mau menunda perjalanan itu dengan perkelahian melawan pasukan yang mengejarnya. Maka dia pun segera berhenti, mengumpulkan bekalnya dan diikatnya buntalan itu pada punggungnya, kemudian dia mencambuk kuda itu, diusir dan dikejarnya agar kuda itu lari ke lain jurusan, bukan ke jurusan Ceng Tek, melainkan ke timur. Kuda itu ketakutan dan berlari cepat. Dia masih mengejarnya dengan lemparan-lemparan batu kecil sehingga kuda itu lari tunggang-langgang. Setelah itu, Hui Song meloncat naik ke atas dahan pohon dan bersembunyi di balik daun-daun lebat. Tak lama kemudian muncullah serombongan pasukan itu dan ternyata jumlah mereka ada seratus orang. Akan sulit juga bila dia harus melawan orang sedemikian banyaknya, dan juga akan membuang-buang waktu saja. Pasukan itu berhenti, memeriksa tanah dengan obor-obor lalu akhirnya mereka membelok ke kiri dan mengejar kuda yang meninggalkan jejak di atas tanah itu. Setelah pasukan itu membalapkan kuda ke timur, barulah Hui Song meloncat turun dari atas pohon, lalu mempergunakan ilmu lari cepat, lari ke selatan lalu ke barat, menuju ke Ceng Tek. Jarak yang ditempuhnya akan makan waktu sehari semalam, dan pada besok malam baru dia akan tiba di Ceng Tek. Kota Ceng Tek adalah kota yang cukup besar dan ramai. Kota ini merupakan semacam benteng pertahanan pula atau merupakan pintu menuju ke kota Raja Peking, karena itu di kota ini terdapat benteng yang cukup besar dan kuat. Yang menjadi komandan pasukan di Ceng Tek adalah seorang jenderal bernama Lui Song Tek, seorang laki-laki tinggi besar dan gagah perkasa, berusia 45 tahun. Dia menguasai selaksa pasukan tetap, namun dengan mudah dia akan melipat gandakan pasukannya itu dengan pasukan-pasukan lain yang berada di sekeliling daerah itu, yang berupama terantai pertahanan di utara di sebelah dalam tembok besar untuk melindungi kota Raja dari serbuan-serbuan yang mungkin datang dari bangsa-bangsa liar di utara. Sudah menjadi kebiasaan bahwa seorang pembesar yang mempunyai kekuasaan penuh pada suatu daerah, akan merasa yang paling berkuasa, seakan-akan menjadi Raja Kecil di wilayah kekuasaannya. Pembesar itu akan lupa bahwa dia hanya seorang petugas yang bekerja untuk atasan di kota Raja. Dan seorang pembesar militer seperti Lui Go An Sui ini, pada waktu negara sedang aman dan tidak ada perang, akan menjadi malas dan lengah, membiarkan diri tenggelam dalam kesenangan-kesenangan yang mudah saja didapatkan karena kekuasaan dan kekayaannya. Demikian pula dengan Lui Song Tek. Karena wilayahnya dalam keadaan aman tenteram, dia pun membiarkan dirinya hanyip dalam kesenangannya yang sudah memperbudaknya sejak dia masih amat muda, yaitu bersenang-senang dengan wanita cantik. Pada waktu Hui Song tiba di Cheng Tek, sebelum dia mengunjungi pembesar itu, dia lebih dahulu menyelidiki dan mencari keterangan perihal komandan yang menjadi panglima di benteng kota itu. Dan dia mendengar bahwa komandan itu adalah seorang yang gagah perkasa, yang pandai mengatur pasukan dan sudah amat terkenal, namun juga memiliki kelemahan, yaitu suka mengumpulkan wanita-wanita cantik dan mempunyai banyak selir yang tak terhitung banyaknya. Bahkan ada kabar angin bahwa pembesar itu kini memiliki seorang selir baru dan setiap hari bersenang-senang dengan selir barunya itu. Sesudah mendapat keterangan di mana adanya pembesar itu, malam itu juga Hui Song segera memasuki benteng melalui tembok benteng yang tidak dijaga terlalu ketat. Kalau pemimpinnya malas, anak buahnya pun tentu saja malas, dan kalau pemimpinnya lengah, anak buahnya pun lengah, maka penjagaan di sekitar benteng itu pun tidak ketat. Para penjaga hanya bergerombol di sekitar pintu gebang, mengobrol atau bermain kartu sehingga dengan mudahnya Hui Song dapat melompati tembok dan meloncat ke sebelah dalam, menyelinap di antara bangunan-bangunan besar di dalam benteng itu lalu dengan mudah saja dia bisa memasuki sebuah gedung terbesar di tengah benteng. Itulah gedung tempat tinggal Lui Goan Sui yang nampak sunyi saja, tanpa penjagaan di sekitar gedung, dan agaknya semua penghuninya telah tidur. Hui Song cepat menyelinap masuk ke dalam gedung itu. Tidak lama kemurlan dia sudah mengintai ke dalam sebuah ruangan yang terang di mana dia mendengar suara orang bercakap-cakap. Ketika dia mengintai ke dalam, dia melihat seorang laki-laki tinggi besar dan berwajah gagah, mukanya dihias jenggot dan kumis lebat, berusia 40 tahun lebih, sedang makan minum dilayani oleh dua orang pelayan wanita muda. Di depannya duduk pula seorang wanita cantik. Saat melihat wanita itu, jantung Hui Song segera berdebar keras. Dia kaget sekali karena dia mengenal baik wanita cantik ini yang bukan lain adalah Gui Siang Hwa, wanita yang pernah memperdayainya dan nyaris membunuhnya, murid dari Raja Iblis itu. Dan ternyata bahwa pada waktu dia mengintai, mereka sudah selesai makan. Tiba-tiba wanita cantik itu bangkit berdiri dan berkata kepada dua orang pelayan wanita, bersihkan meja lalu dia menggandeng tangan pria itu dan dengan sikap manja menariknya bangkit dari kursinya. Pria itu hanya tersenyum dan Hui Song melihat bahwa keduanya hanya memakai pakaian tidur yang tipis dan longgar saja. Hui Song merasa terheran-heran melihat hadirnya gadis iblis itu di tempat itu. Karena dia tahu betapa lihainya Gui Siang Hwa, cepat dia meloncat dan menyelingap ke dalam sebuah kamar yang berdekatan dengan ruangan itu karena dia melihat kamar itu terbuka daun pintunya dan kosong. Kamar itu adalah tempat yang paling baik untuk bersembunyi. Sebelum dia menghadap Louis Goansway, dia harus lebih dahulu menyelidiki apa artinya murid Raja Iblis itu berada di tempat ini. Akan tetapi dapat dibayangkan betapa kaget hatinya ketika dia mendengar suara langkah kaki dan percakapan dua orang itu menuju ke kamar di mana dia sedang bersembunyi. Selaka, pikirnya, agaknya dia sudah salah masuk dan yang dimasukinya agaknya malah kamar tidur mereka. Tidak ada waktu lagi untuk keluar dari situ, maka jalan satu-satunya bagi Hui Song hanyalah bersembunyi dan dia pun cepat menyusup ke bawah tempat tidur. Tepat seperti yang diduganya, langkah kaki itu menuju ke kamar dan dari bawah tempat tidur, di bawah kain cilam tempat tidur itu, dia dapat melihat dua pasang kaki memasuki kamar itu, lalu daun pintu ditutup dan sambil tertawa-tawa mereka berdua langsung saja menuju ke tempat tidur. Tempat tidur itu berderit ketika tertimpa pinggul wanita itu yang sudah merangkul seng pria dan ditariknya duduk di sampingnya. Aih, manis, mengapa engkau begini tergesa-gesa? Baru saja kita habis makan pria yang bukan lain adalah General Louis Songtek itu berkata sambil tertawa saat menerima Cumbuan wanita cantik yang bertubuh menggiurkan itu. Hem, siapa sih yang kepingin? Apa kau kira aku tergesa-gesa mengajakmu tidur? Tak tahu malu dengan sikap genit wanita itu menjelah. Hahaha, engkau menarikku dari meja makan, lalu kini menarik-narikku ke atas tempat tidur, mau apa lagi kalau bukan? Pikiranmu memang penuh dengan urusan itu, itu saja siang Hwa terkekeh manja dan merangkul leher pria itu. Aku tidak mau berbicara di hadapan para pelayan, sebab itu aku tergesa-gesa mengajakmu masuk kamar. Bukan untuk itu, melainkan untuk bicara. Bicara apakah, siang Hwa? Engkau minta apakah? Louis Chiang Kun, benarkah, benarkah engkau cinta padaku? General itu merangkul dan menciumnya. Aih, siang Hwa, apakah engkau masih tidak yakin akan cintaku? Semenjak kita berjumpa di hutan itu, ketika aku berburu dan engkau berjalan sendirian, aku sudah menyangka engkau seorang bidadari dan aku sudah jatuh cinta kepadamu. Chiang Kun, sudah satu pekan lebih aku berada di sini, melayanimu dengan sepenuh hati, tetapi kenapa engkau belum juga mau memenuhi permintaanku, tidak mau membalaskan dendam sakit hatiku? Ah ah ah, urusan itu tiba-tiba saja general itu kehilangan kegembiraan dan gairahnya, lalu duduk di tepi tempat tidur. Hui Song cepat-cepat menyusup ke dalam kolong lagi, menarik kepalanya yang tadinya dia keluarkan agar dia dapat mendengar dan melihat lebih jelas, karena setelah general itu duduk di tepi tempat tidur, dia akan dapat kelihatan kalau menjulurkan kepalanya. Chiang Kun, sejak kita saling jumpa dan saling mencinta, tidak ada permintaan lebih dariku kecuali yang satu itu. Lui Chiang Kun, aku sudah menyerahkan segala galanya kepadamu, hanya untuk itu. General itu mengerutkan alisnya dan kelihatan berduka. Sayangku, mengapa justru itu yang kau minta? Mintalah yang lain. Apapun pasti akan ku penuhi, kecuali itu. Aku adalah seorang panglima yang setia, yang semenjak zaman nenek moyangku selalu menjunjung tinggi nama serta kehormatan, mana mungkin engkau memintaku agar aku memerontak terhadap pemerintah? Hui Song kaget bukan main mendengar ini. Ahaha, dia mengerti sekarang. Tentu gadis iblis ini sedang melakukan tugasnya, dan tugas itu adalah menggoda dan membujuk tanglima benteng cengtek ini untuk bersekutu dengan para pemerontak. Kiranya raja iblis sudah mendengar akan kelemahan general ini terhadap wanita cantik, maka menyuruh muridnya sendiri yang selain lihai juga cantik manis itu untuk menjebak seng general dan kini siang hawa sedang menjalankan peranannya dengan amat baik. Mendengar ucapan seng general, siang hawa membujuk-bujuk lagi. Siang kun, di dalam hidupku ini tiada hal lain lagi yang kuinginkan kecuali membalas dendam. Ayah bundaku, saudara-saudaraku semuanya tewas oleh pemerintah, sekeluargaku disitnah dan dihukum mati. Aku harus membalas dendam, dan satu-satunya jalan hanya memberontak terhadap pemerintah. Siang kun, engkau memegang kekuasaan atas puluhan ribu tentara, betapa akan mudahnya kalau engkau mau memenuhi permintaanku itu. Kusah, diamlah dan jangan bicara lagi tentang hal itu, sayang. Mudah saja kau bicara begitu. Apabila bukan engkau yang bicara, tentu sudah ku tangkap atau ku bunuh karena kata-katamu itu berarti pemerontakan. Dan mudah saja melawan pemerintah, ya? Apa artinya bala tentara puluhan ribu kalau menghadapi bala tentara pemerintah yang ratusan ribu? Sudahlah, jangan melamun yang bukan-bukan dan anggap saja malapetaka yang menimpa keluargamu itu memang sudah menjadi nasibmu yang ditentukan takdir. Siang kun, kiraku bukan aku saja yang mendendam terhadap pemerintah. Di dalam hal ini engkau bisa mencari kawan-kawan, dan aku sanggup mencarikan teman-teman sehaluan. Lui siang kun, aku, aku akan mencintamu sampai mati apabila engkau mau memenuhi permintaanku ini, dan wanita itu merangkul dan menciumi. Akan tetapi tiba-tiba jenderal itu menghardik. Siang Hwa, cukup. Aku tidak mau bicara lagi tentang hal itu. Kau dengar baik-baik, aku adalah seorang panglima yang setia, kehormatan dan kesetiaanku lebih berat daripada dirimu, bahkan lebih berat daripada nyawaku sendiri, mengerti. Diam-diam Hwi Song merasa kagum juga kepada jenderal ini. Boleh jadi dia mempunyai kelemahan terhadap wanita, metukeran yang dan menjadi hamba nafsu kelamin, namun harus diakui bahwa dia adalah seorang laki-laki yang gagah dan teguh pendiriannya. Bagus. Begitukah, siang kun? Setelah selama satu pekan ini ku serahkan segala galanya kepadamu, menyenangkan hatimu, menahan kemuakan hatiku sendiri, semua itu hanya untuk sia-sia belaka? Jika begitu, ketahuilah bahwa aku adalah murid dari pangeran Toan Jitong yang akan memimpin pemberontakan, dan karena penampikanmu, engkau tidak boleh hidup lebih lama lagi. Hwi Song terkejut bukan main dan seperti kilat cepatnya dia sudah menerobos keluar dari dalam kolong tempat tidur. Namun terlambat. Dia mendengar jenderal itu memekik keras dan tubuh yang tinggi besar itu lalu terguling reboh di atas lantai tanpa nyawa lagi karena jari-jari tangan gadis iblis itu telah menusuk pelipisnya. Guis yang Hwa sudah menyambar segulung kertas dari atas meja, akan tetapi gadis itu terkejut setengah mati ketika tiba-tiba muncul seorang pemuda dari kolong tempat tidur, apalagi ketika di bawah sinar lampu dia melihat dan mengenal wajah pemuda itu. Kau, kau. Tia Hwi Song serunya dengan suara gemetar dan muka berubah pucat. Perempuan jahat Hwi Song memaki marah karena melihat betapa dia muncul terlambat sehingga jenderal itu tidak dapat ditolong lagi. Maka dia pun segera langsung menyerang ke arah wanita itu dengan maksud untuk merobohkannya dan menangkapnya, apalagi dia melihat bahwa Song Hwa mengambil gulungan kertas yang menurut dugaannya tentu merupakan benda penting. Akan tetapi, tiba-tiba wanita itu tertawa dan tangan kirinya bergerak ke depan. Sinar hijau yang berbau harum menyambar ke arah muka Hwi Song. Pemuda ini sudah mengenal kelicikan serta kelihayan wanita itu, maka dia pun mengelap dengan lemparan diri ke kiri. Kesempatan itu dipergunakan oleh siang Hwa untuk melompat keluar dari dalam kamar terus melarikan diri dalam keadaan masih mengenakan pakaian dalam dan kedua kakinya telanjang tanpa sepatu. Mau lari kemana kau bentak Hwi Song sambil mengejar. Akan tetapi suara ribut-ribut itu sudah memancing datangnya serombongan penjaga dan Hwi Song mendengar siang Hwa berkata, Tolong, pengawal. Penjahat itu membunuh Hwi Chiang Kun. Karena para pengawal mengenal siang Hwa sebagai kekasih baru General Hwi, mereka percaya dan serta merta mereka menghadang dan menyerang Hwi Song dengan senjata mereka. Perempuan itulah pembunuhnya. Dia siluman jahat Hwi Song berseru. Akan tetapi mana mungkin para penjaga percaya kepadanya. Mereka tak mengenalnya, sebaliknya, wanita itu sudah mereka kenal baik sebagai kekasih atasan mereka. Mereka mengurung sambil berteriak-teriak. Dengan gemas Hwi Song tidak mau melayani mereka, mendorong mereka roboh terpelanting ke kanan-kiri dan melanjutkan pengejarannya. Akan tetapi, serbuan para penjaga itu membuatnya terlambat dan dia sudah kehilangan jejak siang Hwa yang sudah menghilang entah kejurusan mana. Hwi Song membanting-banting kaki dan dia pun tidak mau melanjutkan pengejarannya. Keadaan sudah sangat gawat. Tidak perlu membuang waktu. Bagaimanapun juga, General Lui telah tewas dan dia harus menyerahkan surat dari Kho Tai Jin kepada wakil dari General itu. Dengan hati tabah Hwi Song lalu kembali lagi ke benteng. Tentu saja dia disambut oleh para penjaga dengan tombak di tangan. Hwi Song mengangkat tangan kanan ke atas dan berkata dengan suara nyaring. Sobat-sobat harap jangan salah sangka. Aku adalah tamu dari San Ha Aiko An, membawa pesan dari Kho Tai Jin untuk Lui Chiang Kun. Akan tetapi kebetulan sekali kedatanganku tepat melihat betapa Lui Chiang Kun dibunuh oleh perempuan iblis itu. Bohang! Wanita itu adalah selir Lui Chiang Kun dan dia ini. Tenang dulu, sobat. Pikirlah baik-baik. Di mana adanya perempuan itu sekarang? Kalau memang dia orang baik-baik, mengapa dia melarikan diri? Karena kalian menghadangku, maka aku pun tak berhasil menangkapnya. Lui Chiang Kun telah dibunuhnya, dan ketahuilah bahwa wanita itu adalah seorang tokoh pemerontak. Akan tetapi para penjaga tidak mau percaya begitu saja walaupun ada di antara mereka yang kemudian mencari-cari tetapi tidak dapat menemukan siang HWA. Di dalam gedung Lui Chiang Kun sudah geger dan terdengar tangisan dari istri-istrinya. Sebaliknya kalian bawa aku menghadap wakil Lui Chiang Kun. Biar dia yang menentukan apakah aku bersalah atau tidak. Usul ini bisa diterima oleh para penjaga dan dengan pengawalan ketat, Hui Song didiring masuk ke dalam benteng untuk dihadapkan kepada BHA Chiang Kun yang menjadi wakil dari Lui Chiang Kun. BHA Chiang Kun adalah seorang panglima yang sudah sangat berpengalaman dan usianya sudah 50 tahun lebih. Sekali pandang saja dia bisa menduga bahwa yang dibawa menghadap kepadanya adalah seorang pemuda yang gagah perkasa dan memiliki kepandayan tinggi, juga sikapnya tabah dan gagah, sama sekali tidak terbayang watak yang jahat. Dengan jujur Hui Song membuat laporan di depan panglima itu. Harap Chiang Kun maafkan bahwa saya telah menimbulkan keributan dan salah sangka. Saya adalah utusan pribadi dari Kota Ijain di Kota Sanhaikuan, membawa surat untuk Lui Go Ansuwe. Karena tak ingin membuang waktu, malam-malam saya langsung memasuki benteng hendak menghadap Lui Go Ansuwe. Akan tetapi saya melihat seorang wanita yang saya kenal, yaitu Gui Xiang Hwa. Dia adalah murid Raja Iblis yang sedang menghimpun para datuk sesat dan hendak memerontak. Karena itu kehadirannya di Cheng Tech tentu saja membuat saya heran dan curiga. Demikianlah, saat saya melakukan pengintaian di kamar Lui Go Ansuwe, tanpa saya sangka-sangka Iblis Perempuan itu membunuh Lui Go Ansuwe saat rayuan dan bujukannya terhadap panglima itu supaya ikut memberontak ditolak oleh Lui Go Ansuwe. Dia lalu pergi sambil membawa gulungan kertas dari dalam kamar. Saya mengejarnya, akan tetapi para penjaga salah sangka dan tertipu oleh perempuan jahat itu, sehingga dia dibiarkan pergi dan saya malah yang dikeroyok. Dengan tenang BHE Chiang Kun mendengarkan pula laporan para penjaga dan mendengar bahwa ternyata wanita bernama Gui Xiang Hwa itu memang telah lenyap dan wanita itu pergi dalam keadaan setengah telanjang. BHE Chiang Kun menerima surat kiriman dari Khoi Taijin. Begitu membaca surat itu, wajahnya berubah dan dia segera mengajak Hwi Song untuk masuk ke dalam sebuah kamar untuk diajak bicara 4 meter. Tentu saja para penjaga merasa heran dan baru mereka tahu bahwa mereka tadi telah salah tangkap. Sementara itu, sesudah tiba di dalam kamarnya bersama Hwi Song, BHE Chiang Kun lantas berkata, Ahaha, kiranya pengkhianat Ji Sang Ki itu bersekongkol dengan pemberontak? Hwi Song mengangguk. Malah dia dengan para pemberontak telah merencanakan untuk memujuk Khoi Taijin, akan tetapi tidak berhasil. Agaknya mereka hendak menguasai Kota Sanhae Koan untuk dijadikan basis gerakan pemberontakan mereka. Sebab itu Khoi Taijin mengharapkan bantuan pasukan dari sini, Chiang Kun, Hwi Song lalu menceritakan semua tentang sayembara dan betapa dia memasuki sayembara karena curiga dan kemudian dia membantu Khoi Taijin. Hem, agaknya para tokoh pemberontak itu berusaha keras untuk mempengaruhi pula Lui Go An Sui dan ketika mereka tidak berhasil, Lui Go An Sui dibunuh dan gulungan kertas itu adalah catatan keadaan kekuatan di benteng ini. Sungguh berbahaya sekali. Chia Shichu, jasamu besar sekali dan jangan khawatir, aku akan mempersiapkan pasukan besar untuk sewaktu-waktu menggempur pasukan Ji Chiang Kun kalau ternyata dia benar-benar berani memberontak. Terima kasih, Chiang Kun. Tugas saya di sini sudah selesai. Saya amat mengkhawatirkan keadaan di Sanhae Koan, maka saya akan kembali ke sana secepatnya. Demikianlah, pada keesokan harinya, pagi-pagi Hui Song kembali ke kota Sanhae Koan dan di Hai Chiang Kun memberi seekor kuda yang baik, lengkap dengan satu setel busur dan anak panah yang memang diminta oleh Hui Song sekedar untuk penjagaan diri karena dia maklum bahwa setelah dirinya terlihat oleh Siang Hwa, bukan tidak mungkin gadis itu lalu menyiapkan teman-temannya untuk menghadangnya bila dia kembali ke Sanhae Koan. Kekhawatiran Hui Song itu sama sekali tidak terbukti. Dia tidak tahu bahwa pada saat itu, Siang Hwa beserta kawan-kawannya sedang sibuk untuk suatu urusan yang lebih penting lagi, yaitu persiapan untuk menguasai benteng Sanhae Koan. Hal ini terjadi di luar dugaan dan perhitungan Hui Song. Tidak disangkanya bahwa Ji Chiang Kun akan bergerak secepat itu untuk merampas dan menguasai benteng untuk kaum pemerontak. Pengambil alihan benteng Sanhae Koan dipercepat oleh para pemerontak karena hal ini ada hubungannya dengan pertemuan antara Hui Song dan Siang Hwa di dalam kamar Lui Chiang Kun di Cengtek itu. Setelah bertemu dengan Hui Song dia menyampaikan berita ini secepatnya kepada gurunya, maka Raja Iblis segera minta kepada Ji Chiang Kun untuk bergerak pada hari itu juga. Raja Iblis telah dapat menduga bahwa munculnya Chia Hui Song di Cengtek itu tentu ada hubungannya dengan Kok Taijin, bahkan dia hampir yakin bahwa pemuda yang menjadi pengawal pribadi Kok Taijin itu tentu menjadi utusan gubernur Sanhae Koan untuk minta bantuan kepada benteng Cengtek. Karena desakan yang mendadak ini, Ji Chiang Kun menjadi sibuk. Dia belum melaksanakan rencananya menculik Kok Hui Lin, anak perempuan dari Kok Taijin itu. Karena desakan Raja Iblis, sekarang mau tidak mau dia harus mempergunakan kekerasan. Demikianlah, pada hari itu juga dia mengerahkan pasukannya untuk mengepung gedung Kok Taijin. Gubernur ini yang sudah siap siaga menghadapi segala kemungkinan, segera mengumpulkan para pengawalnya. Pasukan pengawal yang berada di luar gedung segera berkumpul dan menjaga rumah majikan mereka dengan ketat. Ji Chiang Kun masih hendak mempergunakan bujukan. Setelah gedung dikepung, lebih dulu dia mengirimkan pesan kepada gubernur itu melalui para pengawal, agar Seng Gubernur menyerah saja daripada harus diserbu dengan kekerasan. Namun gubernur Kok malah membalas dengan makian dan semua pengawalnya juga siap untuk melindunginya. Maka terjadilah penyerbuan yang dilakukan oleh pasukan Ji Chiang Kun. Akan tetapi, para pengawal cepat melakukan perlawanan dengan gagah perkasa sehingga jatuhlah banyak korban di antara kedua pihak. Sampai seharian lamanya gedung Kok Taijin masih dapat dipertahankan oleh para pengawal meskipun jumlah mereka telah banyak berkurang dan gedung itu masih tetap dikurung. Dalam keadaan seperti itulah Hui Song muncul. Dari para penghunisan Hai Kuan yang lari mengungsi keluar kota, dia mendengar akan terjadinya pertempuran antara pasukan Ji Chiang Kun dengan para pengawal Kok Taijin dan bahwa gedung gubernur telah deketung pasukan Ji Chiang Kun. Maka dia pun membalapkan kudanya dan pada saat dia memasuki pintu gerbang kota benteng itu, keadaan masih kacau balau. Hui Song tidak peduli dan terus memberal kudanya menuju ke gedung gubernur Kok. Dia menerjang semua prajurit yang berani menghalanginya. Ketika para pengawal gubernur Kok mengenalnya, mereka lalu membukakan pintu dan membiarkan Hui Song memasuki pintu gerbang yang mereka jaga ketat. Sedih juga hati Hui Song melihat betapa mayat para pengawal sudah bertumpuk-tumpuk dan berserakan, dan betapa besar jumlah pasukan Panglima Ji yang mengepung rumah gedung itu. Melihat perbandingan jumlah kedua pasukan, jelas bahwa tak mungkin pihak gubernur akan dapat bertahan lebih lama lagi. Dia cepat menghadap Kok Taijin yang berkumpul di ruangan dalam bersama keluarganya. Keluarga gubernur itu telah menangis dan nampak ketakutan, hanya Sang Gu Bemur yang masih bersikap tenang dan tabah, walaupun wajahnya juga pucat sekali. Chia Si Chu Gu Bemur itu girang sekali melihat Hui Song dan merangkulnya. Ah, engkau dapat datang juga? Bagaimana dengan tugas bu? Dengan singkat dan cepat Hui Song menceritakan pengalamannya, bahwa BHA Chiang Kun di Cengteg sudah menyanggupi untuk mengirim pasukan. Akan tetapi dia menambahkan bahwa dia dan mereka yang berada di kota Cengteg sama sekali tidak menduga bahwa pengkhianat Ji Sang Ki akan bertindak sedemikian cepatnya, sehingga tentu saja bantuan dari Cengteg tidak dapat diharapkan akan datang hari ini. Mendengar ini, Sang Gu Bemur menarik napas panjang dan menjatuhkan diri di atas kursi dengan lemas. Para keluarga wanita semakin keras menangis ketika mendengar bahwa tidak ada harapan datangnya pertolongan. Diam! Jangan menangis lagi bentak Sang Gu Bernur. Suara tangisan itu membuat dia semakin bingung. Kemudian dia yang menoleh kepada Hui Song dan berkata, Biarlah, kalau mereka terlambat datang, aku sendiri akan memimpin semua pengawalku dan melakukan perlawanan sampai titik darah terakhir. Tai Jin, saya mempunyai usul. Bagaimana kalau Tai Jin menyelamatkan diri keluar dari kota Sanhaikoan? Biarlah saya yang akan mengawal Tai Jin menyelamatkan diri, dibantu oleh pasukan pengawal. Gubernur itu menggelengkan kepalanya. Hal itu tidak ada gunanya, si Chu. Mana mungkin menyelamatkan seluruh keluarga yang begini besar keluar dengan selamat? Dan engkau tentu akan repot sekali, tidak mungkin dapat melindungi kami semua. Lagi pula, sebagai seorang gubernur, mana aku ada muka untuk melarikan diri ketakutan seperti anjing mau disembelih. Tidak, aku akan tetap bersama keluargaku di sini, akanku hadapi semuanya dengan tabah. Masih jauh lebih baik aku tewas sebagai seorang pejabat yang membela kehormatannya sampai akhir daripada harus lari terbirit-birit ketakutan. Hanya ada satu permintaanku kepadamu, si Chu. Kau selamatkanlah Hui Lian, anakku satu-satunya ini, dan gubernur itu menuntun tangan Hui Lian, ditariknya ke depan Hui Song. Hui Song yang baru beberapa hari lamanya berdekatan dengan gubernur itu, sudah dapat mengenal wataknya yang gagah dan teguh, maka dia pun tahu bahwa berbantahan tidak akan ada gunanya. Selain itu, dia pun menyaksikan apakah dia dan para pengawalnya akan berhasil jika hendak menyelamatkan gubernur itu sekeluarganya sebab pihak musuh terlalu banyak. Jika kereta yang membawa gubernur itu dihujani anak panah, bagaimana pula dia akan dapat melindungi mereka? Berbeda halnya bila hanya menyelamatkan satu orang saja, apalagi yang bertubuh kecil seperti anak perempuan ini. Dan dia pun tahu akan hati seorang ayah seperti gubernur kok, yang lebih senang melihat puterinya selamat daripada dirinya sendiri. Baik, Tai Jin, akan saya coba untuk menyelamatkan adik ini, katanya sambil memegang tangan anak perempuan itu. Anak itu tak nampak ketakutan karena agaknya dia belum mengerti benar apa sebetulnya yang sedang terjadi. Rambutnya yang hitam diikat menjadi dua di atas kepalanya, seperti sepasang sayap burung saja dan dia memakai pipa merah. Dia tersenyum saat tangannya di gandeng Hongi Song yang biarpun belum dikenalnya benar, akan tetapi agaknya dia tahu bahwa orang ini adalah sahabat ayahnya. Terima kasih telah menonton!